Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel youtube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari 4 saham, yaitu saham Cuan, TPI, Antem, dan Pegas untuk tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2024. Sebelum kan alesannya saya jenis menginfokan, kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, bagi yang belum join boleh langsung join saja, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit secara gratis di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium, tentunya untuk yang premium akan berbayar, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan rekomendasi saham lengkap dengan trading plan atau stock pit, kemudian mendapatkan grup diskusi, bisa diskusi dengan saya, kemudian bisa konsultasi portfolio kapan saja, dan tentunya mendapatkan belajar analisa teknikal saham. Kemudian ikut market update setiap hari Senin yang kita lakukan menggunakan Google Meet atau Telegram. Jika tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram, atau menghubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya Rp30 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan eksklusif konten dari Antek Saham, seperti ini ya, yang ini, dan yang ini. Dengan biaya hanya Rp30 saja, teman-teman akan mendapatkan benefit tersebut, kemudian mendapatkan saham-saham menarik di tiap minggunya lengkap dengan Trading Plan, dan mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Antek Saham juga memiliki program dengan Valburi, jadi buka akun Valburi, Valburi Sekuritas ya, melalui Antek Saham. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit, yaitu mendapatkan rekomendasi saham atau stock bid, lengkap dengan Trading Plan. Kemudian mendapatkan grup premium khusus nasabah yang membuka akun Valburi melalui Antek Saham, jadi grup ini grup premium ya. Kemudian ikut market update seperti yang tadi, melalui Google Meet dan full support dari CS. Syaratnya hanya 3 saja, buka akun Valburi, buka akun Valburi Sekuritas melalui Antek Saham, melalui link ini ya. Kemudian deposit 5 juta ke RDN teman-teman, kemudian aktif bertransaksi. Hanya itu saja, jika sudah selesai syaratnya, maka teman-teman akan kita invite ke grup premium khusus nasabah Valburi. Jika tertarik ya, boleh langsung didaftar saja menggunakan link ini, atau boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya, kita mulai dari cuan dulu. Boleh kita lihat untuk cuan sesuai analisa kita. Dia akan turun dulu ya ke support, 7.400, lalu dia lanjut bergerak naik. Dan boleh kita lihat, dia mencapai area supply, supply yang di sini supply pertama, dan supply yang kedua. Dan boleh kita lihat, setelah mencapai supply kedua, dia bergerak turun. Lalu bagaimana view cuan untuk minggu depan, yaitu menurut saya dia akan cenderung turun dulu ya. Cenderung turun ke area support 7.400 lagi. Jadi turun ke area ini, lalu bergerak naik kembali ke area supply-nya. Jadi untuk cuan, wait and see dulu, sampai dia mencapai support 7.400, lalu selalu mencapai support ini, baru perhatikan bagaimana pergerakannya di area support-nya ya. Nah, kemungkinan dia akan naik lagi, support-nya saya ganti saja ya, di sini lebih valid, 7.325. Oke, jadi support-nya di 7.325, jika support-nya tidak di breakdown, maka dia akan naik lagi ke area 7.900 sampai 8.100. Tetapi jika support 7.300 di breakdown, maka cuan akan turun ke area demand 6.800 sampai 7.100. Jika kita cek dari broker summary-nya, nah di sini terlihat kalau di garda terakhir ada distribusi ya. Terlihat di hari Jumat juga masih ada distribusi, satu minggu terakhir. Nah di sini boleh kita lihat, ada distribusi yang cukup besar dari OD ya. Jadi walaupun dia bergerak naik dalam satu minggu terakhir, tetapi secara keseluruhan masih ada distribusi. Jadi dengan ini cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun dulu, bergerak turun dulu ke area support 7.300, lalu setelah mencapai support ini potensi dia akan rebound dulu, atau bahkan bisa langsung breakdown support-nya. Jika langsung di breakdown, maka cuan akan lanjut bergerak turun ke area demand 6.800 sampai 7.175. Nah maka dari itu untuk cuan pantau satu support di 7.325. Oke lanjut ke saham yang kedua ada TPI ya. Untuk TPI ya boleh kita lihat ya, sesuai analisa kita dia akan cenderung satuis di area demand yang ini huruf D, dan juga area supply atau S di 9.200 sampai 9.350. Nah boleh kita lihat di sini, karena sudah mencapai area supply, maka potensi pergerakan dari TPI ya akan turun ya, turun ke area demand di 8.400 sampai 8.500. Nah maka dari itu untuk TPI ya lebih baik jangan buy dulu atau jangan dibeli dulu, karena potensi bergerak turun ke area demand 8.400 sampai 8.500. Jika kita cek dari broker summary-nya, Oh sorry, TPI ya. Oke TPI ya terlihat di satu minggu terakhir ada netral ya sebenarnya di sini, netral dari volumenya juga netral. Di hari Jumat ada distribusi dari YU, dua minggu terakhir ada distribusi. Jadi secara dua minggu terakhir ada distribusi yang menandakan pergerakan TPI ya di area ini, di area konsolidasinya adalah sedang distribusi. Jadi untuk TPI ya potensi turun lagi ke 8.400 sampai 8.500. Jadi untuk sekarang wait in C dulu bagaimana nanti pergerakan di area supply. Untuk pergerakan naik, TPI ya harus bisa breakout dulu untuk area supply-nya di 9.200 sampai 9.300. Jika bisa di breakout maka TPI ya akan naik lagi ke 9.900. Tetapi jika tidak bisa maka dia akan turun ke 8.400 sampai 8.500. Jadi untuk sekarang wait in C dulu sambil memantap pergerakan TPI ya di area supply-nya. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam ya. Untuk Antam kita sudah taking profit yang kedua ya. Boleh kita lihat setelah mencapai taking profit yang kedua, harga bergerak turunnya. Jadi saya harapkan teman-teman tidak entry di area atas ya karena ini menjadi area taking profit kita. Kemungkinan yang beli di area atas menjadi tempat kita yang jualan ya. Jadi pada saat kita jualan yang lainnya malah beli dan boleh kita lihat mereka kemungkinan sudah floating loss sampai 7%. Jadi happy cuan yang mengetahui antik saham ini dengan nonton videonya saja yang gratis. Teman-teman sudah bisa cuan sampai 10% apalagi. Jika teman-teman bisa join ke premium kita di sana bisa profit konsisten per 2 minggunya atau per 1 bulan ya. Jadi jika tertarik boleh langsung gabung ke premium. Jadi disini boleh kita lihat setelah kita taking profit yang kedua, harga bergerak turunnya. Yang menandakan memang area di 1720 ini sangat kuat. Oke, lalu bagaimana untuk... Kalau sebelum ke situ, boleh absen ya yang ikut trading plan Antam. Boleh absen dulu di kolom komentar siapa saja yang cuan supaya nanti saya mengetahui apakah teman-teman entry menggunakan trading plan yang saya bagikan. Oke, nah sekarang kita lihat dulu bagaimana view dari Antam untuk minggu depan ya. Ini menjadi resisten. Nah disini. Nah jika kita lihat dari pergerakan disini sangat dominan untuk bergerak turun ya. Pergerakan disini sangat dominan untuk turun. Jadi view saya untuk Antam masih akan turun minimal ke area demonnya. Area demon di 1490 sampai 1535. Jadi view saya pada Antam akan turun dulu ke area ini. Lalu naik lagi ke area resisten di 1640. Jika kita lihat dari broker summary-nya. Nah disini terlihat dua minggu terakhir tergolong normal. Satu minggu terakhir akumulasi di hari Jumat masih akumulasi. Jadi pada saat bergerak turun pun Antam masih diakumulasi. Jadi masih ada potensi pada Antam untuk bergerak naik yang sudah entry di area atas. Sebaiknya Average Down ya. Average Down nanti di area demon. Jadi setelah turun dia akan naik lagi ke resisten di 1640. Jadi masih bagus untuk Antam ini. Boleh yang belum punya barang boleh entry di area demonnya ya. Beli di area demon ini. Stop loss di bawah dari demon. Dan targetnya di resisten 1640. Nah simbolnya kita lihat. Kita akan mendapatkan profit sampai 7% jika bisa entry di area demonnya. Jadi lewak wait and see dulu. Untuk Antam sambil menunggu bagaimana pergerakannya di area demon. Jika ada rejection baru masuk ya. Jika ada rejection baru entry. Jika belum ada rejection maka jangan dipaksakan entry. Boleh cari saham yang lainnya. Tapi menurut saya dia akan turun dulu cenderung turun ke area demon lalu bergerak naik. Oke. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Oke Pegas boleh kita lihat di sini sesuai analisa kita. Dan trading plan kita juga sudah hit target ya. Di 1565 dan sudah taking profit. Lalu boleh kita lihat setelah mencapai target kita di sini dia akan bergerak turun. Dan view saya juga atau analisa saya seperti itu ya di minggu yang lalu. Dia akan konsolidasi lalu naik ke target dan bergerak turun. Dan boleh kita lihat analisa kita terjadi ya di sini. Jadi memang cukup bagus ya analisa di minggu yang lalu. Dan bagaimana view untuk Pegas selama 1 minggu ke depan. Jadi view saya akan lebih cenderung bergerak turun ya. Mengikuti analisa di minggu yang lalu. Jadi masih cenderung bergerak turun. Jikapun nanti dia naik sedikit maka jangan dibeli. Karena secara view-nya dia akan cenderung turun ke area 1435. Alasannya adalah dia sudah break dari trendline ini. Jadi trendnya sudah patah. Trend naiknya sudah patah. Dan sekarang berubah menjadi downtrend atau pergerakan turun. Jadi untuk Pegas lebih baik dihindari dulu. Karena view-nya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Ke support di 1435. Oke. Jadi Pegas ini dihindari dulu. Karena akan cenderung turun. Ke support di 1435. Jadi dia akan turun. Ke area ini ya. Jadi lebih baik. Wait and see. Dan jangan dibeli. Untuk Pegas. Di sini juga support trendline sudah di breakdown yang ini. Jadi. Jikapun nanti naik. Maka pergerakan naik hanya untuk kritis saja. Lalu bergerak turun ke support 1435. Oke kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on. Kalau analis ini merupakan penang saya pribadi. Bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekitar saya. Terima kasih.